Intro Takut ditahan Nikita Mirzani Mangkir dari panggilan kasus KDRT Dengan Dipo Latif Karena alasan sepele Dalam kasus dugaan kekerasan Dalam rumah tangga KDRT terhadap mantan suaminya Dipo Latif Nikita Mirzani Mangkir dari panggilan Poles Metro Jakarta Selatan Nikita Mirzani Mangkir dari panggilan kedua Yang dilayangkan Poles Metro Jakarta Selatan Kepadanya Sejatinya Hari ini Ia harus mendatangi Poles Metro Jakarta Selatan Untuk perlimpahan berkas kekejaksaan negeri Jakarta Selatan Humas Poles Metro Jakarta Selatan Kompol Indah Lina Mengatakan artis sensasional tersebut Tak hadir karena alasan persiapan umroh Hari ini NM sudah dipanggil sebagai tersangka untuk hadir tanggal 2 Januari 2020 Kuna diserahkan ke GPU tahap 2 Namun NM tidak hadir dengan alasan persiapan ibadah umroh Kata Kompol Indah Lina Saat dihubungi Usai ditetapkan menjadi tersangka atas kasus sedukan Melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Dipo Latif Mantan suaminya Nikita Mirzani Bakal menempuh babak baru Apakah sementara lagi Nikita akan segera ditahan Di penjara Masuk dalam UI Atau ada cerita lain Atau ada cerita lain Karena sejatinya dia sekarang sudah ditetapkan menjadi tersangka atas laporan Yang dipolatip mantan suaminya sendiri Lalu bagaimana tempat kalian guys Kalian masih setuju Nikita bisa bebas Karena masih punya anak yang masih kecil Atau kalian lebih setuju Nikita Mirzani Dimasukkan dalam Hotel Prodio Komentar di bawah Like dan Subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton